Intro Hai pecinta sugar glider Nah guys di video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan Yang beberapa waktu yang lalu itu sempat ditanyakan ke saya Oleh salah satu seorang subscriber guys Jadi pertanyaan seperti ini Bang sugar glider itu sangkarnya atau kandangnya perlu tidak sih diberikan lampu atau penerangan Karena yang saya tahu itu kan sugar glider adalah hewan nocturnal Mari kita bahas Nah dari pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang harus kita ketahui guys Yang pertama saya akan menjawab Kalau menurut saya pribadi harus diberikan lampu atau penerangan Karena sugar glider yang kita miliki itu berbeda halnya dengan sugar glider yang ada di alam liar Karena sugar glider yang kita miliki yang di kandang-kandang ini hasil dari penangkaran guys Ataupun dari breeder Jadi karakternya sudah berbeda Lalu yang kedua ketika kita memberikan lampu atau penerangan Jangan terlalu terang guys karena itu tidak baik untuk mata sugar glider Ya kita tahu sendiri bahwa sugar glider adalah hewan nocturnal Kena matahari secara langsung di teriknya siang aja tidak boleh Apalagi kalian berikan lampu dan jangan berikan lampu di atasnya seperti ini Lampunya terang gitu itu tidak baik untuk sugar glider Paling tidak di dalam kandang atau kandangnya kelihatan gitu aja guys Ketika kalian tidak memberikan lampu di malam hari pasti dia akan aktif Loh dia kan hewan nocturnal wajar aktif Nah masalahnya gini guys Sugar glider yang kita miliki itu adalah sugar glider dari penangkaran Dia harus apa ya Psikisnya itu harus stabil gitu guys Kalau bahasa kita sih psikisnya harus stabil tidak boleh stress Ketika sugar glider itu dalam keadaan gelap dia muter-muter itu kan pengen keluar gitu Karena dia aktif Dan masalahnya dia itu ada di dalam kandang Nah dia muter sana sini nabrak sana sini yang mengakibatkan dia bisa stress guys Itu yang tidak baik ketika kita memberikan tempat yang gelap bagi sugar glider kita yang hasil dari penangkaran Nah ketika sudah stress itu bahaya guys sugar glider Intinya kalau di alam liar sih itu gak masalah guys Mau itu gelap mau itu terang Dia akan bebas pergi kemana saja Tetapi jika di dalam kandang seperti ini Paling tidak kita harus menjaganya agar dia tidak stress guys Jadi kesimpulannya tetap berikan penerangan pada sugar glider kita Jangan sampai gelap kulit Nah ini adalah pendapat opini saya pribadi Karena saya memiliki sugar glider yang saya berikan treatment seperti ini Jika teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda atau treatment yang berbeda Bukan berarti itu salah Teman-teman bisa share di kolom komentar Siapa tahu kita bisa sharing satu sama lain That's all for today See you next time Dan salam pecinta Sugar glider Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton